Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kesehatan keselamatan selalu beserta kita semua amin serta dimodohkan segala urusannya diperbanyakan rejakinya oke ketemu lagi dengan saya channel Reos di video kali ini saya ingin menolongkan bentuk kandang sapi sederhana inilah bentuk kandang sapi sederhana milik saya ini sapinya lagi di areal ya atau di ladang tadi bagi dikeluarkan karena kandangnya mau dibersihkan inilah bentuk wadah pakan bentuk wadah pakan kami kita telusuri kesana kita putar keliling kandang nah ini adalah pintu keluar masuk sapi ini itu tempat minum jadi kalau sapi habis pulang dari dikembalakan bisa langsung masuk langsung minum ini bentuk kandang kami sederhana simple tapi harus menurut ketentuan atau kriteria kandang nah ini ini adalah kandang seket apabila ada yang beranak kami pisahkan kita tengok ke dalam ini adalah kandang kecil untuk anaknya biasanya kalau sabi kembali itu kalau masih kecil anaknya sekitar setengah bulan itu anaknya bersembunyi inilah tempat persembunyiannya dan juga saya kasih tambah untuk mengencang sapi ini 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 tempat pengencangan kita tambahin ini tambahan pengencangan cukup besi di bengkok kan ini untuk wadah pakan kami dan yang harus diperhatikan dalam pembuatan kandang itu adalah kemiringan lantai dimana kalau kandang terlalu miring itu sangat berbahaya bisa licin kalau sapi besar besar berolongan karena terlalu mundur berat ke belakang itu jadi bisa berolongan atau negrosodron negrosodron kriteria kandang yang pas itu menurut anjuran yaitu kemiringannya 2 sampai 4 persen 2 sampai 4 persen seterusnya terserah mau pilih yang kemiringan yang berapa 2 persen 3 persen atau 4 persen seterusnya kemiringan kandang ini kemiringan kandang ini saya pilih dengan kemiringan 3 persen gimana cara ngitungnya kandang kriteria tersebut mari kita hitung kemiringan kandang ini dulu kandang ini ke depan sampai ke belakang itu ke batas parit itu 2 meter jadi yang dimaksud jadi yang dimaksud 3 persen itu setiap jaraknya 1 meter kira-kira sini kita ambil 3 cm persen perseratus jadi karena ini panjangnya dari depan ke belakang 2 meter jadinya naik di depan ini 6 cm 6 cm miring ke sana itu artinya 3 persen 3 persen dari panjang panjang lantai tersebut itulah video singkat dari kami masalah kemiringan kandang bentuk pakan serta tempat minum itu jauh itu akhirnya masih menimpah dan masih sedang tahan penisian oke setelah itulah video singkat kami semoga bermanfaat semoga kita tambah semangat terpernak terima kasih setelah menonton video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh